Akhirnya, Amanda Manupo merilis laki-laki yang dekat dengannya. Setelah sekian lama menyendiri, Seusai putus dengan Billy Saputra. Di dunia maya, beredar foto mesra Amanda Manupo dengan lelaki itu. Yang menyebut panggilan mesra untuk sosok tersebut yaitu Maibu. Soal sosok Maibu, Amanda Manupo belum tahu apakah benar atau hanya tendaan. Kecukrikan ini bermula saat ia maju ke atas panggung memberikan sepatah dua patah. Setelah lama bungkam, akhirnya Amanda Manupo buka suara soal Maibu yang nyatanya benar-benar ada. Banyak yang berspekulasi asal Maibu. Amanda Manupo yang katanya hanya khayalan belaka. Namun saat ini Amanda Manupo memamerkan sosok lelaki idamannya. Sosok pria tersebut bukan orang biasa, melainkan dari kalangan artis yakni Misca Chandra Winanta. Bukan hanya candaan belaka, Amanda Manupo pun membuktikannya lewat unggahan terbaru di akun TikTok resminya. Viralnya kedekatan Amanda Manupo dan Misca Chandra Winanta membuat warganet semakin penasaran hingga muncul beberapa spekulasi yang menjatuhkannya. Seperti Misca Chandra Winanta yang dikabarkan punya kekasih lain selain dengan Amanda Manupo. Hal ini terungkap dalam akun TikTok yang memperlihatkan jelas sosok Misca Chandra Winanta dengan wanita yang disebut kekasihnya itu. Wanita itu tak lain tak bukan adalah lawan mainnya di sinetron, Angela Gilsa. Bukannya Misca pacaran sama Angela Gilsa ya gak sih? Tanya warganet. Akun itu pun membantah tudingan kalau Misca Chandra Winanta pacaran dengan Angela Gilsa. Ia menjelaskan Misca Chandra Winanta memang dekat sekali dengan lawan mainnya di sinetron tersebut. Tak hanya dengan Angela Gilsa, Misca pun dekat dengan Jutsifa. Mereka sahabatan. Munculnya spekulasi Amanda merebut Misca Chandra Winanta dari Angela Gilsa bahkan membenarkan ramalan ini. Diketahui Amanda Manupo diramal oleh Hat Gumai jika asmaranya di tahun 2022 memburuk. Menurutnya Amanda Manupo akan kembali diseret dalam permasalahan asmara yang digadang-gadang akan diujat karena dinilai menjadi pelakor. Lebih ke Amanda Manupo saya lihat di tahun 2022 ini akan ada sentilan lagi dari banyak netizen, dari banyak orang-orang di luar sana yang berpikir negatif yang menganggap Amanda Manupo nanti sebagai perempuan pihak ketiga dan lain-lain. Meski begitu Hat Gumai mengatakan Amanda Manupo tidak akan melakukan hal seperti yang diprediksikan. Walaupun memang sebenarnya saya lihat kalau dari saya lihat ini enggak. Lantas ia pun menyarankan akar Amanda Manupo untuk tidak terpancing emosinya. Jadi saran saya Amanda sabar ya banyak-banyak supaya terlindungi kata Hat Gumai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!